Pemilihan Umum 2024 Baleho bergambar calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif, dilepas oleh petugas gabungan. Bahkan bendera partai peserta pemilu 2024 juga diturunkan paksa. Sebelum mencopotnya, KPU setempat sudah memberi tahukan kepada peserta pemilu dan mengimbau agar mereka mencopot sendiri alat peraga kampanye. Karena bendera partai ini adalah kegiatan pembercian alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang. Jadi sebetulnya kita sudah memberikan hibauan sebelumnya kepada seluruh peserta pemilu ya, untuk mereka bisa menurunkan secara mandiri. Tetapi sampai hari ini, hari pertama masa tenang masih banyak yang terpasang di sudut kota, maupun di wilayah kota Palangkaraya masih banyak yang terpasang. Seperti teman-teman saksikan sendiri kan banyak. Tapi yang jelas di masa tenang ini tidak boleh ada alat peraga kampanye apapun terpasang di wilayah kota Palangkaraya. Walaupun itu berbayar? Maksudnya memastikan bahwa tidak ada APK yang terpasang gitu kan. Walaupun berbayar balik soal itu sendiri? Masih pun berbayar. Karena kita sudah mengimbau kepada dinas perizinan untuk tidak menerima lagi pemasangan alat peraga kampanye di masa tenang. Di masa tenang pemilu, diharapkan tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Sertajaya melaporkan.